Ri pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin akan bertemu dengan menhan Korea Selatan Lee Jong-suk, di Seoul, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Menurut Reuters, Ad Austin mengatakan bahwa perjalanannya ditujukan untuk memperdalam kerjasama untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Itulah mengapa Amerika Serikat dan ROG mengambil langkah-langkah yang jelas dan berarti untuk memodernisasi dan memperkuat aliansi kami. Kata Austin dalam siaran khusus, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, oleh kantor berita Yonhap, mengacu pada Korea Selatan dengan inisial nama resminya, Republik Korea. Dia menegaskan kembali komitmen penangkalan AS yang diperluas ke Korea Selatan adalah ketat pada masa ketegangan dan provokasi yang meningkat. Jadi musuh dan pesaing kita tahu bahwa jika mereka menantang salah satu dari kita, mereka menantang aliansi ASROG secara keseluruhan. Tambahnya, Lee mengatakan kedua negara akan mengadakan latihan meja nuklir pada bulan Februari di bawah skenario serangan nuklir Korea Utara, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi nuklir bersama dan meningkatkan berbagi informasi. Austin mengatakan latihan tersebut sejalan dengan pembicaraan sekutu untuk memperluas kegiatan dan mekanisme pencegahan yang diperluas di semenanjung dan di wilayah tersebut. Pertemuan terbaru datang saat Korea Selatan mendorong untuk meningkatkan kepercayaan pada pencegahan Amerika yang diperluas kemampuan militernya, terutama kekuatan nuklir, untuk mencegah serangan terhadap sekutunya. Korea Utara yang bersenjata nuklir meluncurkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu, termasuk rudal balistik antarbenua ICBM yang mampu mencapai daratan AS. Para pejabat dari kedua belah pihak juga memperingatkan Pyongyang mungkin sedang mempersiapkan uji coba pertama perangkat nuklirnya sejak 2017. At ancaman Korea Utara yang berkembang juga telah menghidupkan kembali seruan dari beberapa politisi dan pakar di Korea Selatan untuk membawa kembali senjata nuklir taktis AS atau bahkan mengembangkan program nuklirnya sendiri, meskipun pejabat Seoul menolak kemungkinan seperti itu. Sebelumnya Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan negaranya sedang membahas perencanaan dan latihan militer bersama yang melibatkan kekuatan nuklir Amerika Serikat untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Chosun Ilbo yang diterbitkan pada Senin tanggal 2 Januari tahun 2023, Yoon mengatakan gagasan AS untuk menyediakan payung nuklir atau penangkalan dalam jangka panjang bagi Korea Selatan yang tidaklah cukup meyakinkan publik korsel, wawancara Yoon tersebut diterbitkan sehari setelah media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa pemimpin korut Kim Jong-un menginginkan negaranya meningkatkan kapasitas nuklir, sambil menyebut Korea Selatan sebagai musuh nyata. Pada masa lalu, kata Yoon, konsep payung nuklir dimaksudkan sebagai persiapan untuk melawan Uni Soviet dan China sebelum Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, apa yang kita sebut sebagai tindakan penangkalan yang diperpanjang juga adalah pesan AS kepada kita untuk tidak khawatir karena mereka akan mengurus semuanya. Namun, sekarang sulit untuk meyakinkan orang-orang hanya dengan pesan itu. Kata Yoon, pemerintah AS, pada taraf tertentu, juga memahami hal itu. Ujarnya, menurut Presiden Korsel, Seoul berharap mengambil bagian dalam operasi pasukan nuklir AS agar dapat bertindak lebih baik dalam menanggapi ancaman nuklir Korea Utara. Sekarang, untuk pencegahan yang efektif, kami sedang dalam pembicaraan dengan AS tentang konsep perencanaan bersama dan latihan bersama dalam hal kemampuan nuklir, dan AS menanggapi dengan cukup positif tentang itu, kata Yoon. Senjata nuklir memang milik AS, tetapi perencanaan, pemberian informasi, latihan, dan pelatihan harus dilakukan bersama oleh Korea Selatan dan AS. Ujarnya, dalam artian Korea Selatan dan AS terlibat bersama. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa dari konsep pencegahan nuklir yang diperluas sebelumnya. Katanya, menambahkan, ketika ditanya apakah diskusi itu dapat mengarah pada nuklear saring, perencanaan bersama dalam penggunaan nuklir, Red, versi Korea Selatan. Yoon menyatakan keberatannya, AS tidak nyaman dengan istilah nuklear saring. Katanya, sebaliknya, jika kita mengembangkan ini menjadi sebuah konsep di mana Korea Selatan dan AS bersama-sama melaksanakan tidak hanya perencanaan operasi kekuatan nuklir, tetapi juga latihan, pelatihan, dan operasi berdasarkan informasi bersama. Itu akan menjadi tindakan yang efektif yang sama baiknya dengan nuklear saring, ujar Yoon. Mengenai kemungkinan Yoon mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Presiden Korsel mengatakan tidak ada keraguan soal itu. Menurut saya, orang-orang sudah muak dengan pertemuan tingkat tinggi yang hanya untuk pertunjukan. Katanya, kita harus mulai dengan dialog tentang isu-isu kemanusiaan, dan membuka pintu untuk kontak dan dialog antara Korea, Selatan dan Utara. Kita harus menetapkan arah dengan melakukan sejumlah diskusi tentang agenda kedua negara, ucap Yoon. Yoon menambahkan bahwa, meskipun tidak ada alasan untuk menolak pertemuan, diskusi-diskusi seperti sebelumnya harus dilakukan untuk membuahkan hasil yang bermanfaat bagi pertemuan tingkat tinggi dan membaginya dengan bangsa serta negara-negara tetangga. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!